Intro Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan siap Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen Di mana Bapak akan memberikan materi kita pada hari ini Dari pelajaran 6 dengan judul materi Keluarga ku hidup rukun Namun sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat kesempatan ini Yang engkau berikan kepada kami Sehingga kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan pada hari ini Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan berkati kami dan juga nanti di kami Berikan kami kepentaran Agar setiap pelajaran yang boleh kami pelajari pada hari ini Mulai kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan ucap syukur kepada mu Amin Nah anak-anak kami disini kita akan belajar Bagaimana itu keluarga yang rukun Kita akan mengenal bagaimana sih keluarga yang rukun Mengapa sih harus rukun Dan apa sih itu rukun Nah kan gitu Nah anak-anak kami Yang pertama kita harus memahami dulu Rukun itu seperti apa Nah mungkin ada sebagian diantara kamu yang memahami Karena rukun itu boleh dilihat dan dirasakan Contoh Dalam satu keluarga itu Dalam satu keluarga itu terdiri dari Ayah Ibu dan biasanya ada anak Ingat ini pelajaran kita Di bab yang sebelumnya Ketika dalam satu keluarga ini terbentuk Maka Allah meminta Harus hidup rukun Hidup rukun itu memiliki pengertian Bahwa Yang satu dengan yang lain Tidak berselisih paham Ataupun mereka Tidak bertengkar akan sesuatu hal Yang mereka alami Nah Oleh karena itu Ada beberapa hal yang ingin Kita pahami Dari materi kita ini Pertama Anak-anak kami ditunjukkan Sebuah keluarga Ini dia Gambar keluarganya Kita ditunjukkan sebuah keluarga Dimana Kita harus mengurutkan Dari atas itu Ada kakek Dan ada juga nenek Kemudian mereka berdua Kakek dan nenek ini Memiliki anak Ini satu keluarga Satu keluarga Dan yang satu lagi Masih belum berkeluarga Kenapa? Karena dia masih belum Memiliki anak Seperti Yang ada di gambar dua Sebelumnya Ini Sudah memiliki anak Dan ini sudah memiliki anak Nah Dalam keluarga itu Itu seperti itulah Urutan Dalam kekeluargaan Oleh karena itu Dari pelajaran kita ini Ada sesuatu hal Yang ingin Anak-anak kami lakukan Supaya kerukunan Dalam keluarga itu Terjalin Terkhusus Antara Mungkin ada yang Abang dan adiknya Atau mungkin Dia Dengan orang tuanya Nah Rukun itu Adalah Dengan cara Menunjukkan Sikap-sikap Yang saling Mengasihi Antara Yang satu Dengan yang lain Antara Anak Dengan orang tua Seperti apa sih Kasihnya Pak Sanob? Ya Kasihnya Yaitu Dengan Melakukan hal-hal Yang digendaki Oleh orang tua Mengikuti arahan Orang tua Orang tuamu Pasti akan senang Sehingga kamu Tidak akan dimarahi Nah Sehingga terjalinlah Kehidupan rukun Ketika kamu Mengerjakan tugasmu Ketika kamu Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang bisa menolong Orang tua Nah Itu sudah menunjukkan Sikap Yang menunjukkan Kasih kepada keluarga Sehingga Orang tuamu melihat Waduh Baik sekali Anakku ini Karena Orang tuanya sudah senang Maka Kita akan Semakin diperhatikan Dan terjalinlah Kerukunan Dalam keluarga itu Dalam Masmur 133 Ayat 1-3 Disana Dikatakan Alangkah Baiknya Jika Saudara Diam Bersama Dengan rukun Masmur ini Mengatakan Bahwa Allah Sangat Menyukai Melihat Bersaudara Itu hidup rukun Kenapa harus rukun Karena ada berkat-berkat Yang akan tercurah Kepada mereka Yang hidup rukun tersebut Nah Itulah kehendak Allah Itulah mengapa Dikatakan Bahwa mereka Harus Hidup rukun Satu sama lain Nah Anak-anak kami Dari materi kita Kali ini Bapak hanya ingin Menyampaikan Bagaimana Suatu Tindakan Yang kalian Lakukan Di rumah Itu Tidak Menimbulkan Amarah Kepada orang tua Tidak Menimbulkan Amarah Ketika Menunjukkan Sikap-sikap Yang baik Orang tuamu Akan senang Saudaramu Juga akan Senang Dan tidak Akan Menimbulkan Keributan Yang akan Menyebabkan Kegaduhan Antara Bersaudara Oleh Oleh karena Itu Dengan Hidup Rukun Maka Keluarga Itu Bisa Tenang Dan Kita Dapat Melihat Suatu Keluarga Yang Begitu Allah Sukai Dalam Kehidupan Kita Nah Jadi Rahasianya Mari Menunjukkan Kasih Kepada Keluarganya Kepada Ayahnya Kepada Ibunya Kepada Abangnya Kalau ada Kakaknya Atau Adiknya Dengan Saling Menunjukkan Kasih Satu sama Lain Maka Hidup Rukun Akan Menjadi Milik Keluarganya Masing-masing Nah Itulah Yang Mau Kita Belajari Pada Hari Ini Dan Untuk Tugas Anak-anak Kami Yang Ada Di Rumah Ada Pada Halaman 54 Dan Halaman 55 Nah Tugas Ini Anak-anak Kami Perlu Melakukan Dan Menunjukkan Gambar Sengiun Jika Itu Pernah Kamu Lakukan Contoh Seperti Gambar Yang Satu Gambar Satu Itu Memberikan Kakek Bentuan Dengan Memberikan Minuman Nah Kalau Pernah Lakukan Buatlah Gambar Senyum Kalau Tidak Pernah Kosongkan Saja Nah Demikian Lama Tiri Kita Hari Ini Terima Kasih Buat Anak-anak Kami Sampai Jumpa Di Pembelajaran Kita Minggu Depan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Salam Sehat Buat Kita Semua Salam